Ya ini loading screen dari pertandingan di rank Mythic ya Bukan Mythic Immortal, bukan Mythic Glory Mythic aja Dengan komposisi tim yang keliatannya menarik ya Ada D-Rod, ada Terizla, ada Grok, ada Sun Dan ada Brody Kira-kira Dark Systemnya siapa ya? Ya, Dark Systemnya gue Dan jadi Dark System itu enak Ya sebelum kita mulai pembahasannya Gue mau sedikit disclaimer dulu ya Jadi disini gue bukan mencontohkan Dan ngasih kalian ide untuk jadi Dark System ya Gue cuma pengen tau aja Sebenernya apa sih yang terjadi Kalau gue itu jadi Dark System Dan nge-troll di dalam pertandingan Terutama di draft picknya ya Karena ini juga bukan tanpa alasan Kita mulai nih Jadi yang pertama Hari ini tuh gue coba untuk mulai Push rank lagi Kalian bisa lihat disini Mythic gue 21 Di konten terakhir gue berapa ya? 24 atau 25 gitu ya Pokoknya terakhir tuh Season ini gue udah sempet nyentuh Angka di atas 25 Tapi ya namanya juga main solo ya Gue tuh sering banget dapet tim yang suka nge-troll Draftnya aneh-aneh Dan ya gue jadi kepikiran Ini kalau kita nge-draft aneh-aneh tuh Sebenernya apa sih yang bakal terjadi Apakah gue bakal kena hukuman Atau apa dari Moonton Atau apapun itu Jadi gue langsung cobain aja Awalnya gue masih berusaha untuk main normal Gue pengen ngetes nih Sebenernya tuh draft pick ini Guna gak sih fitur-fitur dari Moonton? Pertama Gue buka dulu Untuk nunjukin hero-hero yang mau gue pake Gue ambil hero yang lagi meta banget disini Ada Nana Ada Aurora Sama satu lagi Gue pake Cici ya Jadi disini tuh tiga hero Yang gue bisa pake ya Hero-nya bisa gue mainin Dan kebetulan gue juga lagi seneng main Cici Jadi gue nongolin disini Biar waktu gue masuk ke dalam pertandingan tuh Ya temen-temen gue tau lah ya Kalau kita dapet first pick Ya mudah-mudahan hero yang gue tempelin disini Ya dilepas lah Salah satunya misalkan Dan ya habis itu kayak biasa Gue langsung matchmaking Gue main solo disini Matchnya dapet Terus yaudah Kita pilih-pilih dulu Mau ngisi posisi apa Seperti biasa Gue ya ngambil sisa aja Terus ya temen-temen satu tim gue Udah nongolin nih Ada jungler Ada XP laner Ada gold laner Ya berarti disini gue Antara mid laner atau roamer ya Jadi karena mendukung gue disini Nongolin tiga hero Ya gue ambil mid laner Supaya meyakinkan Oh ini emang player mid laner nih So yaudah Kita pilih aja Tapi gak lama dari itu Satu lagi jungler muncul Oke 588 pertandingan 53% Feeling gue sih bakalan jadi kayak Pertandingan kemarin nih Rebut-rebutan jungler Dan sayangnya Kita disini jadi second pick Jadi ya pastinya gak ada gunanya juga Kita taruh hero-hero meta kita di samping So belajar dari pengalaman kemarin Gue akhirnya kalah juga Gara-gara ada player-player rebutan roll Ya kenapa gak Gue sekalian coba bikin eksperimen Apa yang bakal terjadi Kita public eksperimen kali ya Kita ngetes apakah yang bakalan dilakuin Sama temen-temen satu tim gue Kalau gue coba untuk jadi dark system Jadi player egois Dan emang jadi player yang nyari ribut aja Ada kan yang kayak gitu Jadi ya gue langsung tes aja guys Pertama Gue coba cari masalah sama S3 dulu nih Dia disini kan nge-ban CC ya Hero gue nih Gue dark system nih Lu nge-ban hero gue Gue ban hero lo Disini padahal ada tulisannya ya Waktu gue kayak carryin Disini ada tulisan Temen satu tim dipilih Berarti temen gue mau milih nih Muntun udah ngasih tau Ini ada temen yang mau makein lo Yakin mau di-ban Gue ban Padahal dia nyuruh gue nge-ban Aurora tuh Dan ya dia nge-ban CC Juga sebenernya wajar aja Karena kita second pick Dan ada beberapa player Yang memang masih nganggep CC itu hero OP Tapi ya namanya juga kita dark system Kita bocil kan kita gak mau tau ya Hero gue di-ban ya gue ban lo Kalau gue gak ban Sun Gue ban Yin Ya gue ban Yuzhong Itu kan yang biasa dilakuin sama dark system Ya udah Gue lakuin hal yang sama Gue emang nyari masalah disini By the way jangan dicontoh ya Ini cuman eksperimen aja guys Ditambah lagi kondisinya juga mendukung banget Kalian liat disini Gue punya S2 itu Player jungler 26 match Terus S3 gue XP laner 29 match Jungler 12 match Terus S4 gue Jungler 27 match Mid laner 11 match Dan S5 gue Jungler 18 match Gold laner 12 match ROM 10 match Gue dapet 3 player Yang paling banyak Matchnya jungler Ini matchmakingnya Muntun Emang ngasih gue motivasi lebih Buat jadi dark system nih Didukung banget Gue dapet 3 jungler cuy Gimana caranya gue menangin pertandingan Dengan tim yang Semuanya isinya jungler Kalau semuanya egois Kayak gue yang jadi dark system ini Mau mainnya role yang gue pake doang Siapa yang ngalah Jadi ya Gue makin merasa gak berdosa dong Jadi dark system Gue tinggal nyalain Muntun Ini kan matchmakingnya juga udah gak bener Jadi ya pasti kalah lah Ngapain gue main serius-serius Iya gak sih By the way Kalau ada yang gak merhatiin status Di profile gue Kalau tadi dipencet juga Kayak yang gue lakuin sama Mereka-mereka ini Gue tuh paling tinggi ada di XP laner Dengan 98 pertandingan di 63% Terus dibawahnya ada mid laner Sama yang terakhir itu roamer Ya kalian bisa liat di sebelah kanan sini ya So ya di tim ini jelas Ada 2 orang yang biasa main XP laner Yaitu gue sama S3 Terus ada 3 orang jungler S2, S4, sama S5 5 orang yang lagi seneng main XP Sama jungler aja Jadi ya kalau kami berlima ini Ya emang lagi fokus sama hero MMR Atau lagi memang pengen main hero itu Atau apapun alasannya Dan kita kekeh mau pake hero Dengan urutan paling atas hero yang paling sering dimainin di season ini Ya udah pasti 100%, 1000%, 1000%, 1000% Ya tim gue ya bakalan ribut gede guys disini Jadi ya udah gak bisa lah buat season ini Kita cuman fokus ke satu roll doang Kayak begini soalnya matchmakingnya Oke kita lanjutin ke draft pick si Dark System ini lagi Disini S2 gue udah naikin S4 ya Jadi jungler Enak tuh jelas banget udah jadi jungler Terus si S3 nya udah ngasih tau nih Gue mau main soon Soon gue berapa match, gue top mana, top mana Apakah Dark System mau tau? Tentu tidak Gue ambil fighter yang gak bisa dijadiin posisi lain Selain jadi X-Planer ya Gue ambil Terizla So ya ini Dark System tuh kayak gini guys Apakah itu darimu tuh? Enggak ya Emang personal aja ada masalah di kepalanya Kayak gue sekarang Kita pengen tau apa yang bakal dilakuin sama player lain Apakah bakal ngalah? Tentu tidak juga Soon tetep diambil Jadi disini gue punya 2 X-Planer Dan ya masih disini Kalian liat disini S5 udah chill chill S4 nya udah Marah lah tim gue Jangan main ML lah kalo cuma bisa 1 role Ya masih marah sih Gue kalo jadi mereka juga gue bakalan marah sih sebenernya Tapi yang jadi pertanyaan gue Ini gak tau nih Si S4 ini marahnya ke siapa? Biasanya ya Yang kena marah tuh player S3 Yang ngambil X-Planer lagi Padahal S1 udah ngambil X-Planer Tapi sebenernya kalo kita di point of view sebagai S3 Ya sebenernya emang yang dari tadi kampret tuh gue kan Gue nge-ban hero nya Gue pilih hero nya gak jelas Terus gue ngambil role yang dia mau Tapi rata-rata kalo kita main solo Percaya gak percaya Yang lebih banyak disalahkan adalah player yang memilih setelahnya Dan ya makanya gue bilang Jadi Dark System tuh enak cuy Dan ya apakah pertandingannya bakalan berjalan lancar Dengan draft seperti ini? Pastinya enggak dong ya Dari awal aja pertandingan udah mulai gak jelas Gak kondusif Tadinya gue disuruh jadi mid lane Terus grog nya jadi rom Tapi pas udah masuk ke dalam in game Ya grog nya gak mau beli rom Dan akhirnya gue yang beli item rom Ya gue sebenernya menyesal ya melakukan eksperimen ini Pertama gue bikin orang lain sebel Gue bikin orang lain bete Kedua Sumpah main match kayak begini Capeknya luar biasa guys Gak ada mid laner cuy Jadi fighter begini dijadiin romer Ya sebenernya bisa-bisa aja Cuman gak enak Gak enak banget Ditambah lagi Ya pastinya gamenya gak bakalan kompak Disini keliatan banget gamenya gak kompak Karena ada Dark System ya Gue Dark System nya Tapi tebak siapa yang disensiin di game ini Ya Tuh kalian lihat aja setnya Gue yang pertama nyari masalah Gue yang bikin orang kesel Orang lain yang diomel-omelin Dan disensiin sama temen satu tim Ya baik lagi Makanya gue bilang Jadi Dark System tuh enak cuy Kita mah ya sebagai player yang gak disalahin Tinggal bantu nebelin aja Apa yang udah dimulai sama temen satu tim Kita tinggal ngetik aja Apa kek yang bikin dia berasa makin salah gitu Terus yaudah Kita jadi orang yang bener Kita jadi orang yang ngalah nih Gue jadi XP laner pick pertama Terus sekarang gue pegang item rom Kasian kan gue Yaudah gue gak bakal di report cuy Terus yaudah Pertandingan berakhir kalah ya Hancur lebur Kita sempet balikin keadaan sedikit-sedikit Tapi ya gimana pun dengan kondisi yang gak jelas kayak begini Komposisi tim gak jelas Ya pertandingannya bakalan Hancur Dan ya menariknya Credit score gue aman Itulah kenapa gue bilang Jadi Dark System tuh enak Makanya gue harap disini Muntun coba perbaikin Tolonglah seenggak-enggaknya Kita bisa milih Misalkan Kita mau main apa nih Gue mau jadi gold laner nih game ini Jadi waktu udah masuk ke dalam draft pick Ya kita cuma bisa pake gold laner Begitu juga player-player lainnya Mau dibilang mirip sama game sebelah Atau apapun Ya kalau gue pribadi sih Jadi Muntun gue gak akan peduli ya Kecuali bener-bener niru banget Tapi kalau cuma dari sistem draftnya aja Harusnya enggak Lebih penting kenyamanan player gak sih Kalau ketemu tim kayak begini terus ya Kebanyakan ketemu player kayak gue Yang udah nge-troll Udah bikin orang kesel Tapi gak diapapain Credit score juga aman-aman aja Udah gitu yang dapet coklat Masih si dirotnya Sunnya masih di bawah gue poinnya Apa gak kurang kasian Dia kekurangan MMR juga Aduh Tapi ya gue sebagai kangen-troll Main solo Gak ada kekurangan apapun Seenggak-enggaknya Harusnya gue di-ban kek Berapa lama gitu Gameplaynya Gak bisa ngerang untuk seminggu Atau dua hari Atau tiga hari Atau sehari lah minimal gitu loh Dan ya wajar lah Kalau player-player solo tuh Pada marah-marah Sama matchmaking yang dikasih sama Muntun Ya dari pertama aja udah gak jelas soalnya So ya gitu aja Eksperimen gue Sekali lagi ini bukan buat dicontoh Ini hanya untuk membuktikan Apa yang terjadi Kalau gue ngelakuin hal-hal buruk ini Jadi ya aman ya Gak ada masalah apa-apa Tapi tolong jangan untuk dicontoh ya Ini untuk pembelajaran aja Ya kita jangan terlalu banyak bikin orang kesel lah Kasian player-player itu Main pengen have fun Pengen menang ya pastinya Dan ya kalau kompetitif juga pastinya Tetap dinikmatin ya Sama player-player kompetitif Kalau kalahnya gara-gara ada player yang Rebutan-rebutan role Atau posisi kayak begini Tentunya Ya gameplaynya bakalan jadi tidak menyenangkan Sekali lagi sorry buat player yang Kena troll sama gue Kalau kalian nonton video ini Mohon maaf ya Ini gue cuma dicoba Sekalian sedikit mengkritik Apa yang terjadi dalam matchmakingnya Mobile Legends Sama hukumannya yang agak kurang ya Mudah-mudahan Sampai ke Moonton Siapa tau Karena kalau gue chat atau apa gitu kan Agak susah ngegambarinnya Jadi gue kasih bukti nyata Biar Moonton lihat Kalau ada sedikit sistem yang sepertinya Masih harus diperbaikin Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi So gitu aja Akhir kata Thanks for watching Salam solo public and see you again In my next videos Bye-bye